Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Yang saya hormati pimpinan dan anggota Lembaga Negara, Yang saya hormati pimpinan Lembaga Jasa Keuangan yang pada pagi hari ini hadir, para undangan khususnya para pelajar, para mahasiswa yang juga hadir pada pagi hari ini. Kita harus menyadari bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta, ini adalah kekuatan. Dengan penduduk sebesar itu, kita tidak ingin hanya menjadi konsumen, kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi menjadi sebuah kekuatan produktif, memiliki etos kerja yang tinggi, dan aktif menggerakkan para ekonomi kita. Tantangan kita bersama adalah bagaimana menjadikan 250 juta jiwa itu sebagai sebuah kekuatan yang produktif, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari tingkat investasi dan tingkat tabungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat di suatu negara tentunya akan menggerakkan perekonomian, roda perekonomian melalui tersedianya dana yang dapat disalurkan, guna investasi baik di sektor yield maupun di sektor keuangan. Saat ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto terhadap PDB kita masih sangat rendah, masih kurang lebih 20 persen, padahal idealnya adalah 32 persen. Dan tingkat kepemilikan rekening kita juga masih rendah, masih sebatas 19 persen dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun. Semuanya masih sangat bisa dikembangkan, mengingat potensi tabungan dari kangen pelajar saja bisa mencapai 44 juta siswa. Selain itu, kelompok mahasiswa dan pemuda juga berjumlah sekitar 55 juta orang. Dan tentunya ini bisa menjadi target penghimpunan dana yang masih cukup potensial. Dengan memulai kebiasaan menabung sejak dini, seperti melalui simpanan pelajar, kita akan turut menanamkan kebiasaan produktif dan kebiasaan untuk selalu merencanakan masa depan. Semua perlu direncanakan dan dimulai dengan memiliki tabungan. Rajin menabungkan, rajin berinvestasi. Saya titip ini kepada seru pimpinan bank yang saya melihat masih ada keluhan adalah masalah yang berkaitan dengan biaya tabungan. Dengan biaya P tabungan, kadang-kadang kalau tabungan kita kecil kita tidak isi lagi tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya P perbankan. Ini tolong khusus yang tabungan. Kemudian yang kedua, saya titip karena dari kemarin setelah kita lakukan teks amnesti, ternyata masih banyak masyarakat kita yang menyimpan uangnya di bawah bantal, di bawah kasur. Masih banyak sekali. Saya mendapatkan informasi yang menyimpan di bawah kasur lebih dari 1 triliun itu ada. Saya enggak tahu kasurnya sebesar apa. Tapi ini adalah sesuatu yang harus mulai kita gerakan agar semuanya masuk ke tabungan, semuanya masuk ke perbankan. Dan saya senang sekarang dimulai dari pelajar, dari mahasiswa semuanya agar semuanya gemar menabung. Saya tadi yang dari Papua, coba satu ke depan sini yang lagi. Terima kasih. 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 Rp1.000-Rp5.000 sudah setahun, bisa saya hitung, kan? Ya sudah, saya kira ini kebiasaan seperti ini yang semua pelajar harus memiliki. Meskipun Rp1.000, meskipun Rp5.000, meskipun Rp3.000, tabung, tabung, tabung. Karena bisa dipakai nanti untuk ke sekolah yang lebih tinggi. Ke universitas atau ke… Mau dipakai apa tabungannya nanti, Pak Ulus? Kuliah. Oh, kuliah. Seperti ini yang harus dicontoh. Ya, enggak. Terima kasih. Nanti tabungannya saya tambah. Terima kasih kalau belum, wok. Sebentar. Saya tambah… Tidak, Rp500.000, enggak. Tidak, silahkan. Tadi disebut ada Mas Giring, tadi ada enggak ya? Tidak. Coba Mas, macu Mas. Setu. Kenapa sih? Tidak, ayo. Tidak, ayo. Tidak, ayo? Tidak, ayo. Tidak, ayo. Tidak, ayo. Tidak, ayo. Saya tidak tahu apakah tabungannya dalam bentuk paham atau reksadana atau tabungannya sebulan tadi seperti Paulus tadi. Saya nabung di bank, saya nabung di reksadana, saya nabung di obligasi negara, saya nabung di emas juga. Banyak banget duitnya. Tapi Alhamdulillah saya paling suka nabung di saham. Nah, nabung di saham. Gimana ceritanya nabung di saham itu gimana? Biar semuanya mahasiswa dan lain-lain bisa dengar. Cerita awalnya apa gimana, Bang? Cara nabungnya. Cara nabungnya simpel, kalau misalnya para mahasiswa sekarang bisa langsung ke setiap, kayaknya setiap kampus sekarang ada gerai buka untuk menabung saham sih. Tadi kan disebut bahwa sudah ada 200. Jadi nabung saham itu tidak semahal zaman dulu. Waktu saya zaman dulu harus menabung saham itu 500 lembar saham. Sekarang satu lot aja cuma 100. Jadi bayangin sekarang BBC aja harganya sekitar, BBRI deh, BBRI itu harganya sekitar 12 ribuan. Berarti otomatis kita bisa langsung punya BBRI dengan harga 12 ribu dikali 100. BBRI itu apa itu? Bank Rakyat Indonesia. Apanya? Sahamnya. Sahamnya. Sahamnya 12 ribu. Sahamnya Bank BRI. Sahamnya Bank BRI. Jadi kalau otomatis kalau misalnya kita ada 12 ribu, 12 ribu dikali 100, berapa itu Pak? Saya juga. 12 ribu. 12 ribu apa ya? 120 ribu apa ya? Apa 1,2 juta Pak? Bapak berapa-apa nggak Pak? Jadi sekitar 1,2 apa ya? Iya bukan ya? 1,2 juta kita sudah punya perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Cintanya gitu, cintanya. Jadi gimana? Kalau kayak saya, saya punya uang gitu ya. Bapak, juta juga banyak pasti Pak. Misalnya, misalnya saya punya uang ya kan. Saya mau beli saham. Saya pergi kemana, kemudian saya harus apa? Kalau misalnya para mesiswa bisa langsung ke gerai saham yang di setiap kampusnya. Tapi kalau yang lain bisa langsung ke broker ya gitu. Gampang banget, gampang banget. Jadi ketika datang, kalau saya bisa telepon. Saya transfer dulu, saya telepon. Eh, hari ini saya mau beli bank BCA nih. Saya tinggal telepon, oke saya beliin gitu. Atau sekarang juga bisa secara online. Sekarang ada aplikasinya juga. Jadi sekarang benar-benar mudah bisa punya perusahaan, benar-benar mudah untuk bisa nabung dan masa depan kita bisa kaya dan bahagia. Tapi selain saham tadi apa tadi? Kan ada yang lain tadi? Banyak semua. Ada reksadana juga. Reksadana, ada obligasi negara juga. Mas Giring yang punya apa tadi? Reksadana. Kalau reksadana banyak juga. Saya punya ada shoulders juga, saya punya. Habis itu saya juga punya panin dana maksimal, saya juga punya. Kalau emas, saya juga punya. Saya beli dari bank BNI, BNI Syariah, saya juga beli. Dan juga, saya juga punya, apa lagi tadi ya? Saya juga lupu ya, kebanyakan kaya punya ini. Obligasi negara, obligasi negara. Yaudah. Kalau Pak Jokowi punya saham gak, Pak? Dandanya gak punya. Nanti kita bisa diskusi, Pak. Kita kekurangan sama telefon, Pak. Nanti kalau Pak Jokowi, tiap pagi telefon saya, Pak. Giring, saya beli apa hari ini? Saya siap batu buat Pak Jokowi. Karena saya pendukung Pak Jokowi nomor satu, Pak. Ya, tolong, terutama untuk pelajar mahasiswa. Dicontoh apa yang telah dilakukan oleh Mas Giring ini. Mempunyai uang tidak dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, tetapi dipakai untuk hal-hal yang produktif. Ditabung, dibelikan saham, dibelikan emas, produktif semuanya. Terima kasih, Mas Giring. Saya boleh selfie gak, Pak? Sekali boleh, Pak. Karena saya gak bisa menghajiahi Mas Giring. Dia lebih kaya dari saya. Yaudah, hajiannya selfie aja. Terima kasih, Mas Giring. Hadirin sekalian yang saya hormati. Akhirnya, saya mengajak seluruh rakyat untuk menabung melalui berbagai produk keuangan. Kali lagi, jangan lagi menyimpan uang di bawah bantal. Jangan lagi menyimpan uang di bawah kasur. Ayo kita jadikan kegiatan gemar menabung sebagai budaya kita. Kita kurangi budaya konsumtif menjadi kita masuk ke budaya produktif. Menabung, kita jadikan bagian untuk mempersiapkan masa depan, merencanakan masa depan kita, serta membuat masa depan kita lebih baik. Mari menabung, ayo menabung, ayo menabung, ayo menabung. Terima kasih. Terima kasih.